Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sintimokomong Mugra Putri Jurusan Pendidikan Matematika Dari Universitas Nomadiyah Profesor Dr. Munggal Nah disini saya akan menjelaskan tentang proposisi 39 Apa sih proposisi 39 itu? Yaitu jika dua buah segitiga memiliki luas dan talas yang sama Serta sisinya beripit Maka kedua segitiga tersebut terletak pada garis-garis sejajar yang sama Nah dari sini kita mulai gambar dari dua segitiga yang sama Yaitu segitiga KBC sama dengan segitiga DBC Nah dari sini kita boleh tarik garis yaitu dari titik A ke titik D Sesuai dengan postulat satu juga Kita tarik garis Karena Dua segitiga yang alas dan sisinya itu sama Maka garis-garis ini sejajar Garis KD, garis BC Jadi pertanyaannya itu Bagaimana kita membuktikan bahwa Ruas garis KD ini sejajar dengan ruas garis BC Buktikan Buktikan Ruas garis AD Sejajar dengan ruas garis BC Terus Hal yang pertama kita lakukan yaitu dengan menggunakan pemuktian kontradiksi Ini pemuktian kontradiksi Yaitu dengan mengasumsikan bahwa Ruas garis AD ini Tidak sejajar dengan ruas garis BC Pertama Asumsi Bahwa Ruas garis AD ini Tidak sejajar Dengan ruas garis BC Terus Sekir kita sudah mengasumsikan bahwa Ruas garis AD ini tidak sejajar dengan ruas garis BC Maka Ada Garis lain Atau garis sejajar lain Yang kita dapat gambar Sesuai dengan proposisi 31 Nah dari sini kita boleh Gambar dari titik A Ke Titik Ini Lalu kita beri Nama titik E Sesuai postulat 1 3 Lalu tarik titik E ke titik C Karena tadi sesuai dengan proposisi 31 Dari beberapa titik dapat dipertarik garis sejajar Maka Ruas garis AE sejajar dengan ruas garis BC Luas garis AT Sejajar dengan ruas garis BC Sesuai dengan proposisi 31 Nah Terus Sesuai juga dengan proposisi 37 Jika Luas garis-garis yang ini sama Maka kedua segitiga itu sama Kedua segitiga itu sama Yaitu Segitiga ABC Sama dengan segitiga EBC Segitiga ABC Sama dengan segitiga EBC Sesuai dengan proposisi 37 Nah sebelumnya Sebelumnya Kita udah tulis Bahwa segitiga ABC Sama dengan segitiga DBC Oh iya disini segitiga ABC Sama dengan segitiga DBC Nah kalau segitiga ABC Sama dengan segitiga EBC Dan segitiga ABC sama segitiga DBC Berarti segitiga EBC itu Sama dengan segitiga DBC Nah Bagian sini Yang menjadi kontradiksinya Karena apa? Coba kita perhatikan baik-baik Segitiga EBC Katanya disitu Sama dengan segitiga DBC Sedangkan Situ jelas sekali Bahwa segitiga FBC Lebih kecil dari segitiga DBC EBC Lebih kecil dari segitiga DBC Disini juga Sesuai pembinaan nasional 5 Yaitu Keseluruhan itu selalu lebih Besar dari Sebagian Nah disini jelas sekali Segitiga EBC itu Bagian dari segitiga DBC Maka Asumsi kita Bahwa Asumsi kita Luas garis AD Tidak sejajar dengan BC Itu Salah Asumsi kita Luas garis AD Tidak sejajar Dengan luas garis BC Itu Salah Akibatnya Atau jadi Ruas garis AD Sejajar dengan luas garis BC Nah Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Tentang proposisi 39 Semoga bermanfaat Kalau memang ini bermanfaat Ditonton terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati